Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Intro Saat ini Benu menuju restoran Sotai Yang berlokasi di Plaza Indonesia Jakarta Pusat Negeri Gajah Putih Thailand memang tak hanya punya destinasi wisata dan budaya yang mempesona Kuliner khasnya pun lezat dan menarik untuk dicoba Selamat siang mbak Selamat siang mas Benu Iya saya lagi nyari ini national dish Thailand mbak Ada disini ya Wah mas Benu pas berada di Sotai Karena itu semua kita punya disini Mantap itu dong Apa yang spesial nih kita? Nah salah satunya yang jadi signature Pasti kalau setiap orang makan ke restoran Thailand Itu pasti mesti mencoba Tom Yum Terus kemudian Pah Thai Dan di luar dari itu saya punya beberapa hal yang menarik Som Tham Som Tham? Som Tham itu yang dari papaya itu bukan? Ya betul Kali ini saya ingin ajak mas Benu ikut coba mempraktekan gimana caranya membuat Som Tham Wah ini mantap ini Boleh nih Yuk Ya Nah mas Benu hari ini sesuai dengan janji saya Saya mau kenalin mas Benu dengan Chef Kapi disini Mami Nam Kapun Kap Mami Nam Benu ini asli Thailand Mami saya tinggal dulu ya mas Benu silahkan praktek membuat Som Tham Dan pastikan itu enak ya Terima kasih Oke Kapun Kap Kapun Kap Iya Kapun Kap Mami kita mau buat apa ini? Som Tham Som Tham ya Saya diajarin nih Mami ya Iya Saya pakai dulu Terus bahan-bahannya apa aja nih Mami? Malako Malako itu? Pepaya Ini Ini malako 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 ini Pepaya Kalau ini Ini kan wortel Kalau di sana? Thai lelie kelot Kelot Iya 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 Kerot maksudnya Jadi agak-agak Agak-agak canil gitu ya Selain pepaya muda dan wortel Dibutuhkan juga cabai Kacang panjang Tomat Ebi Kacang mede Gula merah Kacang tanah Dan bawang putih Tak ketinggalan air jeruk lemon dan kecap ikan Selain belajar masak Benu jadi kursus kilat bahasa Thailand nih sama Mami Nam Ngelia Sang Neng Neng Song Song Sam Sang Si Si Ha Ha Gampang kan kapal Lima Ha Ha Selut pepaya muda dan wortel Lalu tumbuk cabai Ebi Bawang putih Selanjutnya Masukkan kacang tanah Tumbuk sebentar Lalu kacang panjang Tumbuk Masukkan pepaya muda dan wortel Gula merah Perasan air jeruk lemon Kecap ikan Terakhir Masukkan tomat Sajikan di atas piring Dan beri taburan kacang mede Kedangan ini Menggabungkan Lima rasa dasar masakan setempat Asam Pedas Asin Gurih Dan manis Songtam ala Mami Nam Halo Iman Pat Thai Merupakan ikon kuliner Thai Hidangan ini Satu-satunya makanannya Menyandang nama Thai Pat Thai Pat Thai ternyata punya peran penting Dalam sejarah Thailand Nama Thai sengaja diberikan Ketika makanan ini dipopulerkan Tahun 1930-an Untuk membangkitkan nasionalisme Di atas meja Juga tersaji Tom Yam Gung Yaitu Tom Yam dengan isian udang Tom Yam merupakan primadodanya kuliner Thailand Dan sudah dikenal di seluruh dunia Sup ini bercita rasa asam Gurih Pedas Dan menyegarkan Dengan racikan berbagai rempah Oke kita coba satu-satu dulu ya Somtam dulu Ini karena Bisa dibilang kayak appetizer ya Ini segar ya Ini pakai kacang mede Yang banyak-banyak Ini banyak nih menu-nya Ini mix beberapa rasa Asam, manis Segar Karena pakai sayur-sayuran yang segar Terus ada Payamuda yang diserut ya Itu juga masih muda banget Karena masih putih banget warnanya Ternyata ketika dimix Insya Allah Aloe ma Mumtaz Kita lanjut ke pasta ya Ini dia Ini cakep ya Lihat Jadi kalau sekilas kita lihat ini kayak apa ya Kayak kue tiaw Tapi tipis Lebih tipis Dan lebih kecil bentuknya Ini dia Ini Ya kan Cakep ya Oke ini ada Macem-macem kondimennya Patai disajikan dengan kondimen Kacang tanah goreng yang ditumbuk kasar Kucai Tauge Bubuk cabai Jeruk nipis Dan saus namjim Saus ikan yang dibadukan dengan resep rahasia khas Thailand Ini dia Kita harus make gini Kenapa Karena memang gini cara makannya Oke Baru kita ambil sedikit Oh cakep Cakep ya Ini istimewa kalau belum bilang Kalau tadi ngomong di awal Kita ngomong kayak mirip-mirip dengan kue tiaw Ternyata enggak Karena dia tipis banget Walaupun teksturnya masih mirip ya Biasa kue tiaw itu kan ada agak Apa ya Kalau bilang agak kenyal gitu ya Ini kan ada Tipis, lembut Kemik sama bumbu ya Cakep ini Ini enak banget ya Ini juga aloe mah Tapi national dish ya Kalau enggak enak Enggak mungkin jadi national dish Bener juga sih ya Jadi itu kan ketemunya nih ya Jadi pertama Waktu belum kita makan itu Kita siram jeruk ya Air jeruk itu jadi tambah agak sedikit asem Ketemu ada sedikit manis dan gurih Gurihnya dari tumbukan kacang Ketemu agak pedas yang meriwing Karena ada bubuk cabai Hmm Udah Halo emang Puntas Oke kita geser ke Tom Yam Gun Jadi ada jamur merang Udang Terus ada potongan cabai gitu Yang dominan terus ada serai Jadi wanginya itu juara banget lah Pokoknya udah Gimana food lover Tertarik mencicipi hidangan khas Thailand Selanjutnya Budung akan mengajak food lover Mencicipi hidangan khas Vietnam Selain peu Vietnam punya hidangan apa saja ya Tetap di food story Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Marjorie Sampai jumpa di video selanjutnya Ketemu